Hai selamat pagi bro Oke kita belajar kembali ya di sini ada termostat motor Yamaha fixen fixen MX itu sama aja ini termostat ya bro ya dia adalah salah satu komponen yang sangat vital di dalam sistem engine kulin atau pendingin mesin komponen ini adalah berupa katuk yang terbuat dari dua buah jenis logam berbeda yang mana dia dilalui oleh suhu diatas suhu kerja maka katuk ini akan membuka dan ia akan menutup kembali ketika suhu kembali dingin atau kembali ke dalam suhu kerja atau bisa diuraikan diambil data kesimpulannya dibuat simpelnya ya termostat ini adalah sebagai katuk buka atau katuk tutup secara otomatis atau kran air otomatis yang mana eh dia mengatur sirkulasi antara mana air yang dingin dan mana air yang panas kan gitu jadi antara air panas yang ada di ruang mesin dengan air dingin yang ada di dalam isi-isi aki atau sesuai dengan suhu mesin sehingga temperatur kerja mesin bisa optimal hampir eh motor motor sekarang yang motor motor gede itu sudah dilengkapi fitur dari radiator pasti dia punya termostat seperti ini bahkan mobil berdia jadi benda sekecil ini dampaknya sangat besar apabila ini tidak berfungsi dengan baik gitu ya jadi dia tidak bisa menyalurkan air yang panas dan mentransfer air yang tinggi eh termostat ini sendiri oke dia punya suhu kerja ini kisaran dia bekerja di angka 85 hingga 90 derajat celcius dia akan mulai berkinerja oke ini punya motor Vixen ya Vixen R15 kemudian pokok yang berasumsi radiator yang termostatnya bentuknya seperti ini ini cara pengetesannya hampir serupa oke coba kita lihat dulu seperti apa untuk kinerjanya yuk jadi disini letak termostatnya ini headnya ya ini headnya seperti ini kek termostat ada di sini ini tutupnya kek ini termosensornya jadi ketika di dalam ruang pendinginan blok ini terjadi pemanasan yang lebih dia akan dibaca oleh sensor termosensor ini dan nanti si ini akan melaporkan ke pada HGM bahwasannya dia sudah panas dan dia akan mengirimkan kipas secara otomatis gitu ya jadi termosensor ini juga sangat penting fungsinya apabila dia mati maka akan terjadi gejala-gejala seperti operan head gitu ya kemudian untuk termostat ini sendiri disini oke disini dan ini nanti dari radiator ya kisi-kisi radiator di radiator itu kan masih dingin airnya ya Nah kemudian di dalam blok ini dia panas ketika terjadi gesekan maka panas itu akan naik ke atas kemudian celah ini akan buka buka ke bawah di saat derajat-derajat tertentu untuk kinerja pembukaan dia kemudian setelah ini membuka dari sini akan mengambil air yang masih dingin nanti akan disikluskan disirkulasikan itu untuk pencampuran penukaran air yang panas dan air yang dingin supaya tidak terjadi pemanasan yang berlebih gitu ya Bro ya Oke sekarang gimana cara ngetesnya ya kita coba kita praktekkan disini disini kita pakai air yang bersih air netral ya masih dingin Oke kemudian ambil tang untuk megang ya Bro ya kemudian ini hanya untuk pemeriksaan kinerja dia normalnya dia tidak apakah sesuai dengan standar eh supinya dia kadang-kadang kan ketemu yang ini sudah mulai tua atau sudah mulai aus atau benar-benar optimal jadi eh kalau tidak ada beginian yang penting dia buka aja nggak masalah kan gitu kemudian disini kita menggunakan hot gun untuk pemanasan di bagian termostat sendiri karena secara logika termostat itu sendiri dia akan membuka ketika terjadi pemanasan air maka ini kita contohkan air yang panas gitu ya atau bisa kita rebus nah ini air kalau di atas kompor gas kita rendang seperti ini nanti dia akan buka gitu ya Oke kita geser nah ini kita lihat berapa suhu yang sekarang ini masih dalam keadaan dingin suhunya kisaran berapa ini 29 derajat dia masih tertutup penuh nanti itu yang buka ini loh nah ini kuningan ini dia akan membuka kisah ketika di bawah sini terjadi informasi bahwasannya terjadi pemanasan atau panas dalam ruangan sini dia akan buka secara perlahan-lahan dia akan mengambil air yang masih dingin dicampurkan dan terus-menerus seperti itu yang dari sini dikompak ke atas kemudian dari sini akan diteras per kesini jadi kalau ibaratnya termostat ini kita sering nemuin di lapangan ini di bypass atau ini dilepas itu dia tidak akurat ya bro ya kalau untuk harian itu coba panas mesinnya kan ada yang gak usah dipasang ini jadi dia tidak bisa sirkulasi antara mana air yang dingin masih dikisir-kisir radiator dan mana air yang panas yang ada di dalam ruangan mesinnya oke kita lihat sekali lagi ini masih dalam keadaan dingin 29 derajat kisaran sekarang kita panasin boleh pakai kompor gas boleh pakai korek barat korek barat tapi agak panas ya kita pakai hot gun saja kita disini pakai tang ya ini karena nanti panas kalau dipanasi pegang aja pakai tang seperti ini pinggirnya biar tidak panas ya oke disini kita siapkan juga air ya air biasa nanti akan kita rendam ketika dia sudah buka kita akan coba letakkan di sisi sini dia harus nutup ya oke bismillahirrahmanirrahim kita ambil di sudut sini nanti dia akan membuka di perhatikan perlahan-lahan di sisi sini alat mulai kita coba lihat fokuskan di termosensor oke kita panasin terus sampai dia nanti ngebuka perhatikan dia sudah mulai naik sudah mulai naik sudah naik terus dia naik terus kuningannya sudah mulai membuka kemudian pelatuk lat sudah mulai membuka oke nah wis buka bro oke kita coba celupan ke dalam air yang dingin ini nanti dia pasti ini akan nutup kembali begitulah secara kerja dia dan seterusnya dia akan kembali menutup dia akan kembali menutup perhatikan sudah menutup menutup ya oke menutup 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 dan rapat kembali oke seperti ini oke dia sudah menutup penuh sudah menutup penuh berapa derajat 31 derajat jadi begitu cara kerjanya dia ketika air yang ada di bagian blok silindernya itu terjadi pemanasan maka dia akan membuka daripada kuningan ini kebuka kemudian air yang dari atas akan mencampur menjadikan sirkulasi dan berputar jadi termostat ini sangat penting begitu cara pengerjakannya bisa kita kerjakan sini di rumah kalau tidak punya hot gun ya direbus di kompor gas itu kan direbus digodok kira-kira airnya mendidih nanti kalau ini mau dia mau ngebuka berarti dia masih dalam kondisi bisa digunakan kemudian kita celupkan lagi ke dalam sisi air dingin dia masih mau menutup berarti si termostat ini masih bisa digunakan gitu ya oke di sini informasi yang bisa kami berikan mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu semua yang membutuhkan di sini kita berbagi ilmu belajar bersama jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih